Kenapa gak ada yang beli kok kesini ya? Apa jangan-jangan Bos Idan? Men! Meni! Iya Bi. Kamu yakin Bos Idan bilang kalo dia gak jualan kok lagi? Iya. Tapi kok gak ada yang beli kok kesini ya? Neni gak tau Bi. Bibi gak nanya sama kamu. Susu Monika udah dibikin belum? Sudah Neni kasih ke Monika. Ya udah masuk. Kalo itu mah nanti aja kita bicarakannya. Ya gue cuma kesian sama si Pedro Mit. Ya saya juga kasihan. Tapi diarin ya usaha dulu. Lah saya mau ke taman bermain. Bu Yolanya ada Met. Bu Yola mau berpulang. Lu tau dari mana sih Met? Ya tadi dia telepon saya kalo dia sudah pulang. Dia bilang kalo saya mau ke taman bermain. Jangan ajalkan sabar nih katanya. Ah lu Met. He 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 he. Tawa lu. Enggak. Enggak. Nenek 7 tadi kenceng banget lu. Ampun gue melu Met. Met. Eh gue mau nanya nih. Masalah hati itu gimana? Baik-baik saja. Terus kapan lu mau ngasih baju pengantinnya? Ya terserah saya. Malah saya kasih tau kamu tuh. Ah Kemi. He 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 he. Mat Adam. Siap mas saudara. Saya mau ke taman bermain. Kalo Amin datang. Suruh tunggu ya. Siap mas saudara. Udah 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 dah. Jangan pake salaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Mudah mudahan bukan mamahnya Veronica yang telepon. Tapi kalo iya. Saya gak mau. Kejadian kayak Artika kok ulang lagi. Cik. Maaf kalo begitu saya punya permisi dulunya. Oh iya si Yoyo. Kalo misalnya ada info apapun tentang Lilis. Tolong saya langsung dikabarin ya. Pasti kak ngaceng. Iya. He he he. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus goceng. Luar biasa. Kamu betul-betul sudah paham kerisauan warung yang kamu dateng kesin langsung demo. Jangan lupa. Jangan lupa.